Mario Dandi Satrio dituntut 12 tahun penjara dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Jaksa penuntut umum pada selasa 15 Agustus 2023 meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Mario terbukti telah melakukan penganiayaan berat terhadap David. Jaksa menilai Mario terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsider pasal 353 ayat 2 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Mario didakwa melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David bersama dengan Shane Lucas dan anak perempuan berinisial AG.